Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati insya Allah setiap hari akan ada video-video baru dari kami oke kita lanjutkan ya teman-teman ini udang hias jenis red cherry teman-teman jadi disini saya punya 4 koleksi ya teman-teman yaitu red cherry, yellow shrimp, green shrimp dan juga black choco nah yang ini untuk red cherry teman-teman gunanya apa sih udang hias itu ya udang hias itu biasanya digunakan untuk penghobi aquascape dan juga ikan-ikan hias kecil ya teman-teman untuk membersihkan lumut-lumut di aquarium dan juga di tumbuhan ya teman-teman itu bisa itu gunanya udang hias nah ini sudah ada anakannya malah teman-teman nah disini saya akan sharing ya bagaimana caranya terternak ini udang hias teman-teman nah jadi saya disini ternaknya itu ada di ini di aquarium seperti ini lalu di ember itu juga ada dan juga di kolam teman-teman nah ini saya tidak belum bisa ya sampai saat ini untuk membedakan jantan betinanya tapi sejauh ini saya membelinya dulu itu cuma 4 ekor teman-teman tapi sudah jadi banyak sekarang teman-teman nah oleh karena itu saya mau sharing ini untuk bagaimana cara beternak udang hias nah jadi itu caranya mudah banget ya teman-teman ini kalau di aquarium ini saya seperti ini teman-teman medianya saya menggunakan ini pasir malang kasar terus saya berikan ini tumbuh-tumbuhan ya karena udang hias itu suka sekali di tumbuh-tumbuhan seperti ini dan jangan lupa untuk udang hiasnya ya teman-teman ini sudah seperti ini saja teman-teman nanti juga beranak seperti sendiri itu tadi sudah ada anaknya itu terbang-terbang itu juga anaknya teman-teman nah jadi cukup simpel teman-teman cuma seperti itu saja nanti jadi banyak jadi cuma ini ya pakai pasir malang bawahnya terus pakai tumbuhan ini teman-teman tumbuhan air lalu udangnya ya untuk menjadi indukannya seperti itu saja teman-teman nah ini untuk jenis yellow shrimp teman-teman yellow shrimp itu seperti ini ya ini juga sama ini sudah banyak sekali ya teman-teman ini juga saya budidayakan di aquarium di ember dan juga di kolam ini yellow shrimp jadi cukup seperti ini ya teman-teman simpel sekali mudah sekali teman-teman ya untuk pakan nanti saya tunjukkan ya pakannya teman-teman sini saya pakai pelet fengli yang halus teman-teman untuk pakan udang hiasnya itu nah untuk pakannya seperti ini ya teman-teman ini saya menggunakan yang fengli yang paling halus ya fengli tepung ini cukup diberikan satu kali sehari atau dua kali sehari ya teman-teman tidak usah pelebihan sudah cukup seperti ini saja nah jadi itu saja teman-teman yang bisa kita sharingkan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan juga komen dan juga aktifkan notifikasinya teman-teman tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update-an tentang video kita nah ini sudah danaannya mana teman-teman ini danaan dari udang hias nah ini nah jadi cukup sekian ya tutorial untuk sharing-sharing kita hari ini semoga bermanfaat wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati